Di tengah pandemi, PT MRT Jakarta diketahui menyediakan ruang isolasi di setiap stasiun bagi pasien yang diduga terpapar COVID-19. William Pesa Bandar, selaku Direktur Utama PT MRT Jakarta, mengatakan bahwa ruang isolasi itu disediakan untuk mengantisipasi penumpang yang ternyata sakit namun lolos dari deteksi thermal scanner. Dikutip dari kompas.com, William menjelaskan nantinya orang sakit yang kemungkinan lolos itu akan segera diarahkan ke ruang isolasi yang sudah disediakan. Ia mengatakan bahwa ruang isolasi ini merupakan musola staff, maupun ruang staff kantor yang kini dialih fungsikan. Diketahui hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di stasiun maupun kereta MRT. Selain itu, penyediaan ruang isolasi pun juga merupakan ketentuan dari pemerintah. William menjabarkan, di dalam ruang isolasi sendiri juga ada tenaga medis yang bersiaga dan dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! informasi dan berita terupdate yang lainnya! terima kasih telah menonton! jangan lupa like, subscribe, dan share ya!